AC Milan pernah merasakan masa kejayaannya saat diperkuat oleh mayoritas pemain berdarah Perancis. Akan tetapi dalam satu tahun terakhir banyak pemain Perancis di AC Milan yang harus kehilangan tajinya. Kini era tersebut mulai bangkit dengan mampu membawa Rossoneri meraih berbagai kejayaan. Cetapul coba merangkumnya sebagai berikut. Era Keemasan AC Milan pernah meraih masa kejayaan bersama pemain-pemain yang mayoritas berdarah Perancis. Mulai dari Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly hingga Patrick Vieira. Pertama ada Jean-Pierre Papin yang membela skuad Rossoneri di tahun 1992. Mantan pemain Bayer Munchenini merapat kewesan Syro setelah meraih Ballon d'Or di tahun 1991. Saat itu kepindahannya ke skuad Diavolo Rosso memecahkan rekor sebagai transfer terbesar sepanjang sejarah. Dia didatangkan dari Olimpik Marseille dengan biaya transfer 10 juta euro. Selama membela AC Milan, nama Papin selalu dikenang karena kerap mencetak gol di laga penting. Dia bahkan pernah melesakan 31 gol dari 61 pertandingan. Walaupun gak segarang layaknya striker lainnya, statistik tersebut dianggap sudah cukup wajar. Pasalnya dia kerap mengalami cedera yang mengharuskannya untuk menepi panjang. Namun hebatnya Papin berkontribusi dengan membawa Rossoneri meraih gelar seri A di tahun 1993 dan 1994. Berikutnya ada Marcel Desailly yang mengikuti jejak Papin. Saat itu dia hijrah pada tahun 1993 dengan mahar 5 juta euro. Selama mengabdi di San Siro, Desailly sukses menjadi back tangguh dengan memainkan 186 pertandingan. Ex-pemain Chelsea ini juga berhasil membawa gelar Liga Champions di musim 1993-1994. Terakhir ada Patrick Vieira yang membela Diavolo Rosso selama satu musim yakni 1995. Walaupun terbilang singkat, Vieira berhasil mempersembahkan trofi seri A untuk skuad Rossoneri. Hilangnya tradisi Meskipun sempat berjaya dengan pemain berdarah Perancis, AC Milan sempat kehilangan bakatnya. Banyak pemain berdarah Perancis yang gagal menampilkan performa kemilang. Mulai dari Ibrahimba, Fikas Doraso hingga Yohan Gorpuf. Sebut saja Ibrahimba yang dibeli AC Milan dari Girondis Bordeaux dengan mahar 12 juta euro di musim 97-98. Pemain kelahiran Dakar ini sebenarnya bermain cukup baik di musim pertamanya dengan meraih Skudeto. Namun dia harus mengalami cedera lutut dan kalah saing dengan pemain-pemain lainnya. Selain itu Ibrahimba juga lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Hingga pada akhirnya dia dilepas ke Bolton Wanderers di tahun 2013 dengan status pemain bebas transfer. Selanjutnya ada Fikas Doraso yang didatangkan secara bebas transfer di tahun 2004. Kehadirannya di skuad Rossoneri saat itu digadang-gadang menjadi pesaing Clarency Dorff dan juga Massimo Ambrosini. Sayangnya dia gagal memberikan kontribusi banyak untuk skuad Rossoneri. Doraso tercatat hanya bisa memainkan 12 pertandingan di kompetisi seri A. Hingga akhirnya AC Milan memutuskan untuk menjualnya ke Paris Saint-Germain seharga 3 juta euro. Terakhir ada Johan Gorkuf yang membela AC Milan di tahun 2006. Saat itu dia dibeli dari klub Perancis yakni Rene dengan mahar 4 juta euro. Di musim pertamanya pemain asal Perancis ini selalu menampilkan performa impresif. Dia tercatat hanya bisa memainkan 34 pertandingan di semua kompetisi. Namun seiring berjalannya waktu, Gorkuf harus kehilangan tempatnya setelah gagal bersaing dengan Andrea Pirlo. Kemudian dia dipinjamkan ke klub Perancis yakni Girondis Bordeaux. Mulai bangkit di era Paulo Maldini Setelah sempat hilang dalam beberapa tahun terakhir, AC Milan kembali mulai menemukan bakat pemain terbaik Perancis. Kesuksesan itu tidak terlepas dari peran Paulo Maldini. Kebangkitan itu dimulai sejak AC Milan mendatangkan Timo Bakayoko dari Chelsea dengan status pinjaman. Di musim pertamanya Bakayoko tampil gemilang di skuad Rossoneri. Dia sukses memainkan 42 pertandingan di bawah asuhan Genaro Gattuso. Sayangnya saat itu manajemen Rossoneri memutuskan untuk tidak mempermanenkannya. Pasalnya Chelsea mematok Bakayoko dengan mahar 35 juta euro. Kemudian di musim panas 2019, Maldini mendatangkan Theo Hernandez dari Real Madrid. Mantan pemain Real Sociedad ini direkrut dengan mahar 20 juta euro saja. Kedatangannya ke Diafoloroso tidak terlepas dari andil dari Paulo Maldini. Theo mengaku kalau Maldini merupakan sosok yang dikagumi dan disegani oleh Theo. Di musim pertamanya, Theo langsung menjelma menjadi pemain yang dicintai oleh warga San Siro. Saudara kandung Lucas Hernandez ini sukses mencatatkan 36 laga dan melesakan 7 gol. Lalu di tahun 2020, Rossoneri kembali memboyong Pierre Kalulu dari Olimpik Lyon. Saat itu Rossoneri hanya merogokocek sebesar 1,2 juta euro saja. Di musim pertamanya, Kalulu lebih banyak dimainkan pada tim junior skuad Rossoneri. Barulah kesempatan itu datang di musim 2021 saat Rossoneri kehilangan Simon Kier karena cedera. Dengan kepercayaan yang diberikan, Kalulu berhasil menjadi back yang tangguh. Pemain 23 tahun ini juga mendapatkan sanjungan dari Stefano Pioli. Pioli bilang kalau Kalulu merupakan pemain yang selalu bekerja keras di setiap kesempatan yang diberikan. Selain nama-nama tadi, di musim panas 2021, AC Milan mendatangkan tiga pemain Perancis lainnya. Mulai dari Olivier Giroud, Mike Minho hingga Yassin Adli. Khusus untuk Minho, dia menjadi sosok yang paling krusial. Sejak didatangkan dari Lille, Minho mampu menghentikan peran dari Gianluigi Donnarumma. Kembali bawa AC Milan berjaya. Dengan kehadiran beberapa pemain Perancis, membuat AC Milan perlahan bisa bangkit dari tidur panjangnya. Di musim lalu, mereka bahkan sukses mengantarkan AC Milan meraih Scudetto. Kepastian itu diraih saat mereka berhasil mengalahkan Sassuolo dengan skor telak 3-0. Perjuangan Rossoneri untuk meraih gelar Scudetto bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pasalnya, mereka harus bersaing secara sengit dengan sang rivalnya Inter Milan yang saat itu berjarak 2 poin saja. Olivier Giroud menyebut kalau impiannya sejak kecil selama ini sudah tercapai. Dia mengaku termotivasi karena mengidolakan salah satu legenda AC Milan yakni Andriy Shevchenko. Walaupun gagal mempertahankan gelar Scudetto, tapi pencapaian mereka patut mendapatkan apresiasi. Sebab Rossoneri mampu berprestasi di Liga Champions musim ini sejak Liga Champions 2006-2007. Namun sayangnya mereka harus gugur di babak semifinal setelah dikalahkan oleh Inter Milan dengan agregat 3-0. Giroud pun memberikan pujian kepada skuad Merazuri yang dinilai layak untuk lolos ke partai final. Mantan pemain Chelsea itu mengatakan jika Inter Milan punya skuad yang lebih unggul. Di sisi lain, pasukan Stefano Pioli ini juga sempat terancam gak bisa bermain di Liga Champions. Hal itu disebabkan karena performa gak konsisten mereka di kompetisi seri A. Beruntung Rossoneri bisa bermain di Liga Champions karena Juventus mendapatkan pengurangan 10 poin. Lanjutkan tradisi Usai memastikan satu tempat bermain di Liga Champions, AC Milan kembali melirik beberapa bintang berdarah Perancis. Beberapa pemain sudah dipersiapkan untuk mengarungi musim depan. Salah satunya adalah Benjamin Pavard. Pemain Bayern München itu dilirik untuk menjaga kestabilan lini pertahanan Rossoneri. Peluang Rossoneri mendatangkan Pavard cukup terbuka lebar. Sebab Pavard sendiri punya kedekatan yang cukup bagus dengan Olivier Giroud. Apalagi rumornya dia juga berniat untuk hijrah dan membela beberapa klub Italia. Manajemen bahkan sudah menyiapkan mahar sebesar 20 juta euro. Kemudian AC Milan juga dikabarkan akan menggait Marcus Turam dari Borussia Mönchengladbach. Dirinya sukses melesakan 41 gol dari 119 penampilan. Turam dinilai jadi sosok pembeda yang mampu mendobrak lini penyerangan Rossoneri di musim depan. Kabarnya kedua pihak saat ini sedang dalam tahap pembicaraan. Rossoneri pun disebut akan memberikan gaji kepada Turam sebesar 4 hingga 5 juta euro per musimnya. Itulah ulasan bangkitnya darah Perancis di AC Milan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Rossoneri bakal melanjutkan tradisinya di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. ...